mengenai layangan putus kita ambil event satu momentum karena dalam satu keperdatan keluarga itu perpisahan bisa terjadi karena dua hal satu karena manusia yang kedua karena yang di atas bukan yang di atas badan kita tapi mungkin itu terjadi di atas badan kita lalu dia cerai Koko James kalau kita ngomong dalam keperdatan keluarga orang bercerai itu kenapa gara-gara jadi gue tambahin dulu sebelumnya Koko bilang di keperdatan kita keluarga itu suatu perkawinan itu bisa putus either karena kematian cerai-mati atau karena perceraian lalu pengadilan atau diputus sama hakim jadi mungkin dirasa perkawinan yang tidak asas sebelumnya apa ada peserta kurang akhirnya hakimutusan untuk dibatalkan jadi ada tiga tiga nih ya sesuai dengan pesat 138 Koko Perdata nah kalau dalam suatu perkawinan ya itu kemudian sampai ini belum bubar ya belum putus tapi sudah agak sedikit goyang lah ya misalnya seperti orang main layangnya ke layang kok ya kan kenapa kita ambil topiknya itu layangan putus kenapa? karena keluarga itu seperti kayak layangan ada indikator contohnya ya mau putus kalau kita mau naikin layangan itu kita pasti gak bisa tarik terus tapi tarik sebenarnya ulur layangannya mau bulu atas gitu kan orang kalau mau kawin ya itu juga harus harus mikir gak boleh menggebu-gebu loh lu bayang koko misalkan koko sama cewek ini ya kan baru kena ya sudah pacaran terus kemudian si ceweknya bilang ayo kita harus kawin pokoknya mau ke depan gak bisa itu kan kita sudah curiga kan sesuatu something happen jadi gak bisa kita tarik-tarik terus sampai harus tarik ulur tarik ulur seperti itu itu sebelum kawin begitu kawin nah ini juga ilmu itu harus pakai itu tarik ulur kenapa? contoh ya kan apalagi sudah mulai terlihat tanda-tandanya sebenarnya udah nikah juga harus tarik ulur ya sebenarnya ya ya